PT Lipo Karawaci TBK atau LPKR menargetkan pembangunan 10.000 unit rumah murah per tahun hingga 2020. Punian dengan harga terjangkau ini akan dipasarkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. CEO Lipo Homes, Chan Cimeng, menjelaskan program tersebut diluncurkan sebagai bentuk dekukan terhadap pemerintah yang tengah berupaya mengejot pembangunan rumah murah dan mengurangi kekurangan hunian sekitar 11 juta unit. Untuk tahap awal, perserawan akan mengawali pembangunan 2.000 unit rumah di Lipo Village dan kemudian akan mencakup lokasi lainnya yang sesuai seperti di Lipo Cikarang yang telah didukung oleh infrastruktur dengan lingkungan masyarakat yang sudah mapang. Serta di lokasi-lokasi strategis lainnya di Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya. Unit-unit rumah tersebut dibangun dalam bentuk menara bangunan tinggi terdiri dari beberapa ukuran yang dilengkapi dua kamar tidur dengan ukuran 40 meter persegi. Perusahaan juga menyediakan tempat berbelanja, ruang serbaguna, arena olahraga dan di ruang terbuka, arena bermain anak, taman dan juga akses untuk transportasi umum. Oke, maknum tidak bisa.